Oke teman-teman, jadi itu buat skill dan pasifnya, semoga kalian mengerti Dan pada kesempatan kali ini, gue bakal bikinin 2 build Pertama, build yang tank Yang kedua, build buat yang assassin Halo brother, apa kabar? Buat kalian yang baru pertama kali dateng ke channel ini Gue ucapin selamat datang Channel gue membahas segala sesuatu mengenai Mobile Legends secara detail Kalian bisa search dengan menulis apa yang kalian cari Ditambah dengan Lexi YT Misalnya, emblem alpha spasi Lexi YT Ataupun build item export spasi Lexi YT Dan juga semacamnya Kalau belum ada videonya, berarti sedang dibuatin ya brother Tunggu aja, nanti bakal di upload Kalian juga bisa react di kolom komentar Kalau kalian pengen lebih cepat untuk di uploadnya So, buat kalian yang gak keberatan Silahkan di subscribe Dan kita masuk ke intro videonya Yo, what up brother? Welcome back with your boy, Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini Gue pengen kasih tau bagaimana cara memilih item untuk hero Grok Sebelumnya, buat kalian yang belum tau bagaimana cara setting emblem untuk hero Grok Udah pernah gue buatin videonya, bisa kalian cek Linknya ada di deskripsi Pertama-tama kayak biasa, gue pengen bahas dulu skill-skillnya Dan juga pasifnya, biar kalian lebih paham lagi Pertama itu dari pasifnya Pasifnya itu, ketika Grok berada di dekat halangan Ataupun turret Move speednya akan meningkat sebesar 10% Physical defense dan juga magical defense Akan meningkat juga nih Sebanyak 15 plus 8 Dan HP regen juga meningkat sebanyak 15 plus 1 Jadi, kalau main Grok itu Usahain kalian dekat-dekat mainnya Sama ya, namanya batu-batuan Kayak gini ya, batu Kayak gini tuh Ataupun dekat-dekat sama turret Nah, jadi kalau kalian dekat-dekat sama batu Aduh, mati Jadi, kalau kalian dekat-dekat sama batu ataupun turret Maka kalian bakal mendapatkan pasif Yang kayak tadi ya, penambahan movement speed Penambahan defense dan juga penambahan HP regen Kayak begitu Kemudian skill satunya Skill satunya ini, Grok akan mengangkat senjatanya Dan menyerang lawan di sekitar Memberikan damage sebesar segini Kemudian menyebabkan efek slow kepada mereka Sebesar 40% Berlangsung selama 2 detik Damage berskala dengan waktu charge Semakin lama kalian neken Maka damage kalian bakal lebih sakit Contohnya kayak begini Misalnya gue langsung buka Damagenya itu cuma 3-3-3 Tapi kalau gue tahan terlebih dahulu Sampai penuh Damagenya itu 8-3-3 Cukup jauh ya, brother Dan kemudian Berada di dekat halangan Ataupun tembok gitu ya, teman-teman Maka si Groknya ini Dia bakal menjadi imun terhadap semua efek crowd control Misalnya kena stun Atau kena trap selena Kena trap yang popol Selama dia berada di dekat sama halangan Ataupun batu gitu ya Maka dia bakalan bisa imun Dari semuanya Kemudian yang terakhir Itu berdiri di dekat halangan Ketika mengeluarkan skill 1 Dia bakal jadi imun Imun terhadap segala efek crowd control Seperti stun Slow Dan juga semacamnya Contohnya apa bang? Contohnya ya Trap selena Ataupun stunnya Chow Stunnya Eudora Dan juga semacamnya Yang bersifat crowd control Dia bakalan imun Terus skill 2-nya Skill 2-nya ini Grok akan mengeluarkan shockwave Ke lokasi yang ditentukan Memberikan damage sebesar segini Kemudian shockwave akan menjadi Stonewall yang menahan lawan Selama 6 detik Ya tinggal kalian gini dewas sih Kayak batu gini brother Dan ini juga bisa dipakai Buat nge-stuck minion di awal-awal ya Ataupun pas lagi spawn Nanti kalian coba aja sendiri Kemudian ultinya Ultinya ini cukup sakit ya brother Grok akan berlari Dan memberikan damage sebesar segini Kepada lawan yang di jalurnya Kemudian Kalau lawannya itu berada di turret Ataupun di halangan Ataupun di batu Dia itu akan memberikan 2x damage Pertama Damage yang pertama ini Yang kedua Damage dari sini Jadi 2x damage Kalau memang tim musuhnya Berada di turret Di halangan Ataupun di batu Dan Kalau kena halangan Ataupun batu Maka Cooldown dari skill ini Bakal berkurang sebesar 30% Oke gue bakal contohin ya Biar kalian gak bingung Jadi kayak gini cuy Misalnya Gue taruh damage bot kayak begini Kalau gue ulti kayak gini Damage nya itu Cuma 421 Kemudian Kalau gue taruh damage botnya Di dekat batu Ataupun di dekat halangan Terus kita ulti Kayak gini Damage nya itu 1352 Jadi 2x damage Damage pas keangkat Sama damage pas kena batu Ataupun kena turret Ataupun kena halangan Sama aja Dan kalau kita itu Ulti nya kena batu Ataupun kena halangan Ataupun kena apapun itu Maka ulti kita Bakal lebih cepat cooldown nya Contoh Disini liat nih ya Cooldown ini itu 45 detik Kalau kita kenain batu Maka cooldown nya cuma 32 detikan Lebih cepat 30% Daripada biasanya Oke teman-teman Jadi itu buat skill dan pasif nya Semoga kalian mengerti Dan pada kesempatan kali ini Gue bakal bikinin 2 build Pertama Build yang tank Yang kedua Build buat yang assassin Karena grog ini juga Ya bisa gue bilang Cukup sakit hero nya Dan kalau tim musuh Darinya tipis-tipis Itu bisa di slow kill Sama grog Kalau pake Build yang assassin Oke yang pertama Kita bahas dulu Buat yang sepatu nya ya Kalau buat sepatu sih Gue lebih suka Pake antara 2 Kalau gak pake Warrior boots Kita bisa pake Yang namanya Rapid boots Antara 2 ini Kalau tim musuh Banyakan hero Physical yang sakit Kita bisa beli Warrior boots Kalau kalian pengen Main lebih rusuh Lebih agresif Bisa pake Rapid boots Biar lari kalian Lebih cepet Anggep aja Kalian pengen Main lebih rusuh Jadi kalian pake Rapid boots Bang Kenapa kita gak pake Toad boots Kan toad boots Itu bagus Bisa ngurangin durasi Crowd control Sebanyak 30% Nah karena Kita udah punya Pasif dari skill 1 Brother Jadi kalau kita pake Skill 1 Terus deketin tembok nih Semua stun Semua slow Semua apapun itu Gak bakal Kena ke kita Makanya kalian Belajar dulu Mainin pasifnya Sama skill 1 Biar kalian bisa Immune dari segala Crowd control Seperti itu Brother Oke Jadi kita pake Ini aja Kalau gak pake Yang ini Item romnya Pake yang mana bang Nah kalau buat Item rom disini Ada 3 ya temen-temen Bisa pake conceal Bisa pake encourage Bisa pake Dire hit Cuma biasanya Orang-orang sih Pakainya yang conceal Kalau gak ya encourage Conceal Kalau kalian pengen Main hbd Main ngilang Kalau kalian pengen Lebih sakit Bisa pake encourage Karena encourage ini Bukan memberikan efek Ke seluruh tim kalian Kalau yang dire hit Sebenernya bisa Tapi ini buat Hero-hero Ataupun tipe cara main Yang agak rusuh Ya kalau kalian pengen Main ini Silahkan juga Gak apa-apa Cuma kalau gue Lebih suka pake conceal Kalau gak pake yang Encourage Kayak gitu Brother Oke Kalau buat Item defense nya Yang paling wajib Sebenernya Cuma satu Brother Yaitu Dominance Ice Sebenernya ini aja Yang paling wajib Kenapa? Karena kita bisa baca Dia ini punya pasif Mengurangi Shield Dan juga HP regen hero Lawan Di sekitarnya Sebanyak 50% Tidak termasuk Yang terkena Efek life drain Serta attack speed Mereka Dia bakal dikurangi Sebesar 30% Jadi sebenernya Item paling wajib Buat seorang tank Sekarang Itu adalah Dominance Ice Soalnya Pasti Di tim musuh itu Ada yang attack speed Yang tinggi Misalnya para marksman Ada juga yang Lifestyle tinggi Misalnya kayak Esmeralda Uranus Lapu-lapu Dan sebagainya Dan item ini tuh Bener-bener Meng-counter Tim musuhnya Yang life shieldnya tinggi Serta Yang attack speednya tinggi Makanya kita perlu beli ini Sebagai item wajib Untuk seorang tank Kemudian Dia juga punya tambahan Physical defense Yang lumayan gede Plus tambahan mana Biar Mana kalian Nggak terlalu bocor Serta yang terakhir Tambahan move speed Biar lari kalian Lebih cepat Terus bang Item berikutnya apa Nah sebenernya Kalau item berikutnya itu Menyesuaikan lagi Brother Sama tim musuh Yang sakit apa Kalau tim musuh Yang sakit Dia make-nya magical Yang ngeburst gitu ya Kayak Eodora Kayak Vale Kayak Cecilion Lebih bagus Kalian pake Athena shield Kalau tim musuh Yang sakit itu Adalah kayak misalnya Cange Matilda Valir Ataupun hero-hero Yang ngepok-ngepok Yang ngicil-ngicil Ya lebih enak Kalian pakenya Radiant armor Terus nih Kalau tim musuh Yang sakit Damagenya physical Ya nggak usah Beli radian Kalau nggak beli Athena Beli aja dulu Anteo Kiras Nanti kalau tim musuh Maginya udah pada sakit Baru tuh Beli Athena Kalau nggak Radiant armor Tapi bang Gue pengen main tank Yang damage-nya sakit juga Ya kalau kalian pengen Lebih sakit Main tank Berarti begini buildnya bro Begini 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 Sama yang terakhir Mungkin kalian bisa pake ini ya Sayap Tapi kayaknya sayap Nggak guna deh Buat seorang tank Lebih bagus buat seorang fighter sekarang Ya mungkin bisa beli immortal Biar kalian nggak mati Pas kalian udah keber Sama musuhnya Oke gue bakal contohin disini Brother Pake item full tank Ya Endemiknya sakit Cuman ya pasti Nggak bakal sesakit Kalau kita pake item musical ya Contoh disini Tuh ya Damagenya cuma sekitar ya 5 ribuan lah brother Belum bisa buat nge-solo kill team musuhnya Mungkin kalau yang sekarat bisa ya Dan ini kebetulan Gue nggak pake yang belum tank Pakenya yang belum support Jadi Nggak bakal sesakit Kalau kita pake yang belum tank Yang konkursif bless Oke Kalau buat yang paling sakit Main tank kayak begini Build-nya Kemudian ya sebenernya itemnya Ya menyesuaikan lagi Tim musuh yang sakitnya apa Kalau tim musuh kayak landslot Hayabusa Ataupun Brody Granger Ya lebih enak Kalian beli quiras Gitu Kalau kalian pengen Ngebait-ngebait Terus takut mati Yaudah Bisa pake mortality Kalau pengen lebih cepet Jalannya Terus tim musuh sama tuh Ada hero magicalnya 2 Sama physicalnya 3 Gitu kan Yaudah Sebenernya anaknya pake Blood force Jadi sebenernya Kalau item tank itu Harus menyesuaikan lagi Sama tim musuh Pick hero apa aja Brother Biar kalian counter Dengan item yang kalian beli Percuma dong Kalau tim musuh magical semua Kalian beli item physical Gak bakal guna Begitu juga sebaliknya Kalau tim musuh physical semua Ya gak usah beli item magical defense Gak usah beli Cruise helmet Gak usah beli Athena Gak usah beli oracle Ya gak ada guna juga Jadi kayak gitu ya brother Semoga dipahamin Intinya kalau main tank Sepatu yang gue saranin cuma 2 Pake yang rapid boots Kalau gak pake yang Warrior boots Terus item wajibnya cuma 1 Yaitu Dominance ice Udah gitu aja Sekarang kita bahas Yang grog assassin ya Kalau grog assassin Itu kita pake sepatunya sama Bisa pake yang warrior boots Kalau gak pake yang rapid boots Juga gak apa-apa Cuma buat kalian yang pengen Lebih cepet nge skillnya Boleh tuh Pake yang namanya magic shoes Juga gak apa-apa ya brother Kayak begini Terus kalau buat itemnya Pertama-tama Kita beli yang namanya Blood of Heftasis Terlebih dahulu Kenapa? Karena ini yang bikin sakit nanti Pas kita basic attack Yang kedua Kita bakal beli Yang namanya Hunter Strike Karena dia punya penetration Biar bisa menembus Defensive musuhnya Kemudian ada cooldown juga Biar kita skillnya lebih cepet Dan terakhir Kita bakal mendapatkan Move speed tambahan Kalau kita Memberikan damage 5 kali berturut-turut Kepada hero lawan Jadi kita bisa kabur Kalau kita Pake item ini Bang Bolehnya kita pake war axe Sebenernya boleh-boleh aja Tapi sayangnya Kalau menurut gue ya Kurang begitu worth it Karena kalau kalian main grog sebagai assassin Cara mainnya itu Cuma cari musuh Culik Kabur lagi Sedangkan war axe ini tuh Adalah item Yang menurut gue Bagus dipake Kalau kalian War terus-terusan Misalnya kalian pake Lapu Yuzong Ataupun Barats Itu pake war axe Bagus banget Cuma kalau buat grog assassin Yang mainnya cuma culik Kabur-culik-kabur Kurang begitu worth it Kemudian Kalau mau lebih sakit lagi Bisa pake namanya BOD Dan satu lagi Paling yang terakhir ya Kalian bisa pake Pake malefic Ataupun Kalian bisa pake Yang namanya Rose gold Kalau kalian pengen ada pertahanan ya Cuma kalau mau lebih sakit Udah pasti ya Pake malefic Kalau gak pake endless Boleh juga pake endless Kayak gini contohnya Dan terakhir Kalian bisa pake Item defense 1 Misalnya pake immortality Atau gak pake brute force Bebas Yang penting Beli item defense 1 Biar apa Biar nanti Kalau kalian Misalnya keculik Emang musuhnya Kalian masih punya pertahanan Dan bisa buah nan damage Ataupun kabur Pas di burst Sama tim musuhnya Kalau gue sih lebih suka Pake brute force Buat kalian lebih sering mati Yaudah Pake aja immortality Gak usah ribet Anggep ya Kita pake ini Dan diliat gamenya Jual ininya Ganti sama wind talker Ini ya Ini buat build yang full damage Dan kita bakal contohin Berapa damage yang dihasilkan Dari item grog Yang full damage Ingat Kalian perlu basic attack Buat aktifin pasif Dari si endless battle Dan juga pasif dari Heptasis nya Oke Kita skill 1 dulu Basic attack Ulti Basic attack lagi Cot Yah 13 ribu Kalau kalian pake execute Udah bisa langsung mati lah Teman musuh Coba deh ya Kita pakein Ini deh Misalnya Buat normal nih Buat normal Kayak begini bro Ya udah pasti mati sih Kalau buat normal ya Tuh Udah pasti mati Coba kita beliin item defense deh Buat normalnya Buat normalnya Kita beliin item defense Misalnya pake Blood force Terus pake Ini deh Golden helmet Sama pake yang namanya Anti cuirass Coba ya Kita ilangin dulu Kita taro disini Nah buat normalnya Dia beli ini Blood force Golden helmet Sama Anti cuirass Kita bakal pake build kayak tadi Dan kita bakal liat Damagenya berapa Tuck Terus ini Sama tadi kita pake Yang namanya Ini ya Oke kita bakal liat ya Kita ilangin dulu cooldownnya Harusnya sih gak langsung mati ya Soalnya dia beli item defense Contoh disini Basic attack Ulti Skill 2 Pukul lagi Ada execute yang mati Ya Dengan asumsi Dia masih level 3 ya brother Kalau dia udah level 15 Mungkin defense yang lebih tebal Dan juga Dia bakalan lebih keras Tapi sebenernya Kalau Nyulik hero-hero Kayak Layla Ataupun kayak para marksman Kayak para assassin Para mage Itu sekali kombos sama grok Bisa langsung mati Kalau build yang assassin Soalnya disini Gue pake Abel support Kalau gue pake Abel assassin Bakal lebih sakit lagi Dan Yang namanya MM Yang namanya itu Assassin Yang namanya mage Itu paling mereka cuma beli 1-2 Item defense aja Gak mungkin Beli sampai 3 item defense Kenapa? Karena kalau dia beli 3 item defense Damage dia Gak bakal terlalu sakit Oke teman-teman Jadi kalau buat Build grok assassin Kayak begini Kalau buat Build grok tank Kayak tadi ya Sepatu 1 Kalau gak rapid boots Pake warrior Satu lagi Pake dominus ice Sisanya menyesuaikan lagi Sama tim musuh Yang sakit hero apa Habis itu Kalian tinggal beli Item defense Menyesuaikan tim musuh Yang sakit apa Antara magical Kalau gak physical Oke teman-teman Jadi segini aja Kurang lebihnya gue minta maaf Kalau kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye Megakill Ayup Bye 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 bye